Kalau sholat khususnya sholat sendiri atau jadi makmum Jangan sampai fatihahnya gak kedengeran sama sekali Apalagi dibaca di hati Kalau sudah begitu gak sah Gak sah Harus dibaca namanya dibaca itu ya keluar suara Walaupun tidak keras Walaupun tidak keras Justru kalau terlalu keras malah makruh nanti Terus gimana dong dibaca Sekira-kiranya kita ngedenger bacaan kita Cukup itu? Cukup Fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Gak masalah Ini pernah suatu ketika Ada seorang suami Telepon ke kami Ustadz Saya terganggu sholatnya Kenapa? Karena istri saya kalau sholat itu suaranya kedengeran Maksudnya gimana? Ya kedengeran suaranya Gak diem Artinya gak sir sendirian Justru memang harus kedengeran Cuman kedengeran sama diri sendiri minimalnya Kalau kedengar sama orang lain Ya gak apa-apa Tapi kalau sampai ngeganggu Terlalu keras Di saat memang harusnya sir Kok malah dikeraskan Makruh saja Baik imam ataupun makmu Solat duhur itu kan Contohnya sunnahnya Sir Sir itu apa sih? Bersuara Tapi tidak keras Itu sir Kok imamnya malah keras Bismillahirrahmanirrahim Gimana itu? Batalkah sholatnya? Enggak Makruh saja Ini bab sholat Sholat itu Wajib bersuara Di lima rukun qawli itu Cuma Cukup Dan dianggap sah Walaupun Jika Atau minimal Terdengar oleh diri sendiri Tapi kalau dalam jual beli Ijab qabul Enggak cukup Terdengar oleh diri sendiri Tapi Minimal didengar oleh orang yang di dekat kita Terdengar oleh diri sendiri